Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan belasan korban jiwa di Kabupaten Lu, Sulawesi Selatan, hingga saat ini masih mengisolir sedikitnya 16 desa di daerah tersebut. Tim Sargabungan terus melakukan upaya evakuasi terhadap ribuan warga yang masih terisolir yang ada di Kecamatan Latimojong serta Kecamatan Suli Barat. Mereka melakukan upaya evakuasi dengan berbagai cara, baik melalui udara dengan menggunakan heli, berjalan kaki, serta menyeberangi sungai menggunakan tali sleng atau flying fox. Selain evakuasi, Tim Sargabungan juga terus melakukan pengurangan logistik ke sejumlah wilayah yang terisolir dengan menggunakan helikopter milik TNIAU, Polda Sulsel, serta milik BNPB. Sementara, pemerintah Provinsi Sulsel bersama Pemkap Lu juga berusaha untuk membuka akses jalan ke wilayah yang masih terisolir dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Saat ini, mulai dari luar, sudah ada empat alat berat yang beroperasi untuk membuka akses jalan akibat lonsor ini. Kita sudah ada beberapa titik-titik yang sudah tertangani. Mudah-mudahan kita berdua bersama setelah tertangan ini tidak ada lagi lonsor susulan. Kemudian, kita menergetkan secepatnya ini, satu minggu ini sudah bisa diakses.